selamat menikmati yang pasti sehat selalu ya kita berjumpa kembali dalam acara pengajaran dan kreativitas sekolah minggu kali ini kita akan belajar hal-hal baru nih baik tarian dan belajar Alkitab sambil berkreasi nantinya pelajaran yang kita terima dapat kita praktekan di lingkungan kita masing-masing baiklah adik-adik yuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu halo adik-adik apa kabarnya iya kali ini abang mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab makmur tapi sebelumnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini terlebih dahulu kita berdoa kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik amin baik adik-adik firman Tuhan kali ini diambil dari kitab makmur yuk dibuka Alkitabnya yuk kitab makmur pasal 59 ayat 17 sampai ayat 18 makmur 59 ayat 17 sampai 18 biar abang bacakan untuk kita ya tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu sebab engkau telah menjadi kota bentengku tempat pelarianku pada waktu kesesakanku ya kekuatanku bagimu aku mau bermasmur sebab Allah adalah kota bentengku Allah ku dan kasih setianya demikian pembacaan firman Tuhan baik adik-adik disini siapa yang pernah dilindungi oleh Tuhan dalam setiap aktivitasnya kenapa abang tanya seperti itu karena memang tema kotba kita pada hari ini tentang perlindungan Tuhan jadi hari ini kotba tentang perlindungan Tuhan temanya ya sekarang abang mau tanya siapa yang pernah merasakan perlindungan Tuhan dalam aktivitasnya pasti kita rata-rata mengatakan pernah misalnya contoh siapa yang pernah bersepeda ayo angkat tangannya yang naik sepeda misalnya dia sedang bersepeda ingin jalan-jalan ke rumah temannya tiba-tiba dia jatuh dari sepeda dan kakinya terluka kemudian dia akhirnya dibawa berobat ke rumah sakit nah terus tiba-tiba dalam hati kita berkata untunglah aku gak kenapa-napa hanya kakiku yang luka jadi itu semua bisa terjadi karena perlindungan Tuhan jadi karena Tuhan yang melindungi segala aktivitasnya maka dia ketika jatuh naik sepeda kakinya terluka dan dia bersyukur itu semua karena perlindungan Tuhan siapa yang pernah disini menonton film perang ayo siapa yang pernah menyaksikan film perang di televisi misalnya kan ada benteng nah apa fungsi dari benteng itu ada yang tahu fungsi dari benteng itu adalah untuk melindungi pasukannya kalau perang mereka maka ada bentengnya untuk melindungi pasukannya supaya tidak diserang oleh musuhnya nah begitulah pemahaman kota benteng dalam seks alkitab kita saat ini dalam masmur 59 bagaimana Tuhan sebagai kota benteng kita bagaimana Tuhan sebagai perlindungan kita nah adik-adik untuk memahami bagaimana Tuhan sebagai pelindung kita maka abang mau bercerita nih ke adik-adik sekolah minggu jadi ada yang bernama anak kecil bernama Mikael dan Juwita jadi mereka kelas 4 SD nah mereka selama ini gak bisa sekolah kenapa yuk kenapa gak bisa sekolah ada yang tahu karena virus corona jadi kan Indonesia juga sedang dilanda namanya virus corona jadi sekolah juga diliburkan nah kemudian Mikael dan Juwita ini tidak bisa ke sekolah karena sekolah juga tutup karena negara melarang untuk berkerumun untuk ramai-ramai nah jadi mereka juga cerita lah aku pengen sekali loh bersekolah kata si Mikael ke Juwita iya Juwita juga menjawab iya aku juga pengen sudah rindu bertemu kawan-kawan bertemu guru dan ramai-ramai bercerita dengan kawan-kawan di sekolah nah kemudian tidak lama kemudian mereka membaca informasi bahwa pemerintah sudah memperbolehkan sekolah dengan tatap muka akan tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan nah kemudian minggu depannya dimulailah pertemuan tatap muka untuk sekolah nah ketika itu Mikael langsung berangkat sekolah karena sudah rindu dia sudah rindu untuk bertemu kawan-kawan dia sudah rindu bertemu guru dan bertemu yang lainnya nah dia berangkat ke sekolah tapi Juwita belum bersedia untuk berangkat ke sekolah karena dia takut kena virus corona karena kan informasi yang kita dengar bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya jadi dia bisa menyebar ke setiap manusia dan yang berakibat fatal bisa bahkan kalau kita dengar berita-berita banyak yang sampai meninggal karena virus corona nah mungkin karena itu juga Juwita akhirnya tidak berani untuk ke sekolah nah tapi Mikael tetap memberanikan diri ke sekolah dengan mentaati protokol-protokol kesehatan dia pakai masker dia rajin mencuci tangan menjaga jarak dan tidak berkerumun dengan kawan-kawannya tapi setelah Mikael pulang sekolah terus dia bertemu dengan Juwita lagi dia sampaikan Juwita kamu kenapa tidak ke sekolah terus Juwita bilang iya aku takut aku takut kena virus corona karena di sekolah kan orang ramai banyak sekali kawan-kawan ada guru dan yang lainnya akhirnya Mikael menjelaskan kepada Juwita bahwa tidak perlu takut untuk ke sekolah selagi kita masih mau untuk menjaga protokol kesehatan untuk tetap taati protokol kesehatan apa itu yang pertama memakai masker yang kedua menjaga jarak dan yang ketiga juga bagaimana kita tidak untuk lupa mencuci tangan nah artinya itulah yang disampaikan Mikael kepada Juwita dan juga Mikael sampaikan bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu yang beriman kepada Tuhan kita tidak perlu takut kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan itu karena di samping itu maka ada Tuhan yang selalu melindungi kita jadi ketika Tuhan melindungi kita dari segala aktivitas kita kita juga harus bertindak untuk mentaati protokol kesehatan jadi adik-adik yang kita dapat dari cerita itu bagaimana Tuhan selalu melindungi kehidupan kita Tuhan selalu hadir dalam setiap aktivitas kita bagaimana Mikael yang berani ke sekolah karena dia menyadari bahwa Tuhan selalu melindungi dia dari virus Corona yang ditakuti oleh manusia tadi yang ditakuti oleh juita tadi nah artinya adik-adik sekolah minggu juga tidak perlu khawatir tidak perlu takut dalam segala aktivitasnya dalam segala kegiatannya baik itu bermain baik itu bertemu teman-teman baik itu ingin bersepeda seperti cerita di awal tadi baik itu ingin berpergian kemanapun selagi kita masih mengingat untuk berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan maka Tuhan akan selalu melindungi adik-adik Tuhan akan selalu melindungi abang Tuhan akan selalu melindungi kita semua jadi perlindungan Tuhan akan hadir bagi siapapun orang-orang yang percaya kepada Tuhan orang-orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan jadi adik-adik sekolah minggu kotba kita pada hari ini dari Masmur 59 bagaimana sebagai anak sekolah minggu yang beriman kepada Tuhan maka kita harus meyakini dalam diri kita kita harus percaya dalam diri kita bahwa Tuhan sebagai pelindung kita Tuhan sebagai penolong kita dalam segala apa yang kita kerjakan dalam segala apa kegiatan kita dan dimanapun dan kapanpun jadi hanya itu korba kita pada hari ini semoga adik-adik semua bisa semakin mempercayai Tuhan sebagai pelindung dalam diri adik-adik sebagai penolong dalam diri adik-adik jadi untuk adik-adik di rumah kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua dan adik-adik semakin giat untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongannya demikian firman Tuhan pada hari ini dan untuk menutup firman Tuhan kita tutup dengan doa kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus yang baik sebagai penolong kami sebagai pelindung kami kiranya Tuhan juga hadir dalam diri kami Tuhan terkhusus dalam diri adik-adik sekolah minggu serta Tuhan memberkati dan melindungi diri tiap-tiap adik sekolah minggu sehingga mereka tidak takut dalam melakukan kegiatan apapun tidak takut dalam beraktivitas apapun selagi mereka masih mengingat untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan hanya dalam Yesus kami berdoa serta bersyukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akulah akulah alat Tuhan nyatakan kebenaran akulah alat Tuhan nyatakan kuasa Tuhan selamat menikmati Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan Melangkanku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan Sebab Tuhan telah janjikan, dia akan selalu setaku Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan Akulah alat Tuhan, nyatakan kebenaran Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan Melangkanku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan Sebab Tuhan telah janjikan, dia akan selalu setaku Akulah alat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan Nah adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab dari Masmur 59 Ayat 17 sampai dengan 19 Yaitu mengenai perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari Apalagi nih, sekarang ini kan sedang Omikron Yaitu virus Corona Bagaimana? Adik-adik takut tidak? Takut ya? Tapi, kalau kita percaya dan kita berdoa Bahwa Tuhan selalu berada di samping kita Kita takut Yang penting, kita tetap pakai masker Dan kita tetap mencuci tangan Lalu, menjaga jarak dari teman-teman Yakinlah, pasti Tuhan akan melindungi adik-adik sekolah minggu Semana pun adik-adik sekolah minggu akan pergi Oke, kita masuk dalam Orang 1, Orang 2, dan Orang yang ketiga Untuk orang 1, adik-adik nanti akan ditunjukkan guru sekolah minggu Mengenai sebuah foto atau sebuah gambar mengenai cerita tentang Alkitab Lalu, adik-adik sekolah minggu akan menebak Itu tentang apa ya? Misalnya nih, ada gambar tentang Nabi Musa Lalu, sekolah minggu akan menebak Oh, itu Nabi Musa Oke, lalu ada gambar tentang seorang Nabi yang pergi ke atas bukit Untuk meminta dua loh batu Itu tentang siapa? Oke, adik-adik akan menebak Lalu, adik-adik nanti akan diminta Manakah Nabi yang akan menjadi tokoh utama dalam kehidupan adik-adik Setelah itu, setelah dia bercerita Kita akan menutup melalui doa Untuk orang 2, seluruh sekolah minggu akan membagi kelompok Terdiri atas 5 sampai dengan 10 orang setiap kelompoknya Nah, semua kelompok akan menebak kata Menebaknya bagaimana? Guru sekolah minggu akan menyediakan kata-kata yang sesuai dengan Masmur 59 tadi Contohnya nih Allah itu kekuatanku Allah itu sumber kasih Dan masih banyak lagi Nah, setiap kelompok akan menebak Kata-kata apakah yang sesuai dengan kalimat-kalimat dari Masmur 59 tadi Barang siapa yang menang Dia akan mendapat hadiah Hadiahnya apa? Nanti akan disediakan oleh guru sekolah minggu Untuk orang 3, sekolah minggu akan dibagi kelompok Terdiri atas 10 sampai dengan 12 anak dalam satu kelompok Nah, setiap kelompok akan membentuk karakter benteng Bagaimana caranya? Boleh dengan menjongkok Boleh dengan duduk Boleh dengan berbaris, berpegangan tangan Dan boleh juga dengan cara Berdiri tegap Menunjukkan senjata dan segala macamnya Setiap karakter-karakter itu Harus menunjukkan bahwa Allah adalah kota benteng yang teguh Nah, setelah itu Semua kelompok akan bercerita Ini tentang apa? Karakter dia tentang apa? Dan akan diakhiri dengan doa bersama Baik adik-adik Demikianlah Untuk pengajaran Alkitab Dan kreativitas Sekolah Minggu pada Minggu kali ini Kita akan berjumpa Pada pengajaran Alkitab Dan kreativitas Sekolah Minggu Di Minggu yang akan datang Tuhan memberkati Dadah Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!